Intro Winger Timnas Indonesia, Witan Sulaiman, menjadi pahlawan kemenangan SK Senika atas Pohroni 3-2 di perempat final Piala Slovakia di Stadion OMS Arena pada Rabu 16 Maret. Kemenangan itu membawa Senika ke seni final Piala Slovakia. Dalam laga tersebut, Egy Maulana Fikri menjadi starter di sisi kanan serangan Tuan Rumah, sementara Witan Sulaiman menjadi pemain cadangan. Senika tertinggal lebih dahulu karena gol bunuh diri back seri Kilmoyoga pada menit pertama. Hatrat Moyongga membuang bola, suntulannya mengarahkan bola ke gawang Matus Kropuski. Witan Sulaiman masuk pada menit ke-28 menggantikan Egy Maulana Fikri. Namun, Senika tetap tidak bisa mencetak gol tambahan di babak pertama. Tertinggal 1-2 di babak pertama membuat Senika bangkit di babak kedua. Witan jadi pemberi asis untuk gol penyeimbang Senika yang dicetak Marco Totka. Umpan tarik Witan dari sisi kanan dituntaskan Totka dengan tendangan mendatar ke pojok kanan bawah gawang Poroni pada menit ke-48. Witan akhirnya jadi pahlawan kemenangan Senika setelah membawa tim asuhan Fever Suster itu menang dramatis pada menit ke-86. Usai merebut bola, Witan mendekat ke gawang Poroni dan menempatkan bola ke sisi kanan tanpa bisa diantisipasi keeper legend. Golgadi Witan disorot langsung oleh pelatih Lejia Gedans. Menurutnya, Witan jauh lebih berkembang selama menjalani masa peminjaman di FK Senika. Kemenangan 3-2 atas Poroni itu mengantarkan Senika lolos ke semifinal Piala Slopakia. Nah, bagaimana menurut kalian tembang sorotan pelatih Lejia Gedans terhadap Witan? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.